Piala Dalam olahraga sepak bola, selain kemenangan, piala juga menjadi bukti bahwa suatu klub mampu menorehkan prestasi. Dari sederet trofi yang ada di seluruh penjuru dunia, biasanya memiliki ukuran yang tidak terlalu besar atau mudah untuk diangkat oleh satu orang. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk trofi Ramon de Carranza yang merupakan salah satu ajang pramusim di daratan Spanyol. Berbicara soal trofi, siapapun menganggap bahwa trofi memiliki berat yang kurang dari 10 kg atau memiliki ukuran yang kurang dari 1 meter. Sebagai contoh, trofi kuping besar Liga Champions yang terlihat begitu besar ternyata hanya memiliki tinggi 73,5 cm dan memiliki berat 7,5 kg. Sementara itu, trofi paling bergensi piala dunia justru hanya memiliki berat 6,175 kg dan tinggi 36 cm saja. Dengan ukuran tersebut, memungkinkan siapapun yang menerima gelar juara tidak akan kesulitan untuk mengangkatnya. Namun, rata-rata ukuran sederah trofi bergensi di dunia itu ternyata tidak berlaku bagi trofi Ramon de Carranza yang memiliki tinggi 1 meter dengan berat 30 kg. Karena memiliki tinggi dan bobot yang di atas rata-rata, Ramon de Carranza juga dikenal sebagai salah satu piala terbesar di dunia. Dalam sejarahnya, Ramon de Carranza sendiri merupakan turnamen pramusim yang diselenggarakan setiap tahun di kota Kedis sejak tahun 1955. Adapun turnamen tersebut digelar untuk mengenang wali kota Kedis yaitu Ramon de Carranza yang memimpin kota tersebut di tahun 1927 hingga 1931. Atas jasanya pula, nama mantan wali kota itu menjadi nama stadion kebanggaan kota Kedis. Meski hanya bertajuk turnamen pramusim, namun trofi Ramon de Carranza merupakan salah satu turnamen bergensi di negara Spanyol bersama dengan Teresa Herrere trofi dan Colombino trofi. Bahkan, nama-nama besar seperti Alfredo Di Stivano, Eusebio, Frank Puskas, dan Zico juga pernah mengikuti turnamen pramusim ini. Dalam perjalanannya, turnamen trofi Ramon de Carranza biasanya diikuti oleh empat tim dari seluruh penjuru dunia. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah edisi tahun 1974. Saat itu, trofeo Ramon de Carranza mengundang Barcelona, Espanyol, Palmeiras, dan juga Santos. Yang menjadi sorotan adalah pertemuan Johan Cruyff yang baru datang satu musim di Barcelona dengan Pele yang menjalani tahun terakhirnya bersama dengan Santos. Selain itu, pada tahun 2019 lalu, trofeo Ramon de Carranza juga pernah menyelenggarakan edisi khusus di mana tim sepak bola putri turut berpartisipasi di dalamnya. Namun, di edisi terakhir tahun 2021, trofeo Ramon de Carranza hanya diikuti oleh dua tim yaitu Atletico Madrid dan Cadiz sebagai panitia. Meski Cadiz yang bertindak sebagai panitia, namun pencapaian gelar terbanyak masih menjadi milik klub ibu kota Atletico Madrid. Sejauh ini, Los Rojiblancos telah mengoleksi 10 gelar trofeo Ramon de Carranza dan diikuti oleh Cadiz dengan 9 gelar. Yang unik dari trofi trofeo Ramon de Carranza adalah ukurannya yang sangat besar. Setidaknya, perlu dua orang atau lebih untuk mengangkat trofi sebesar itu. Bahkan, karena ukurannya yang sangat besar, sempat menghadirkan lelucon dari para pemain yang enggan memenangi trofi pramusim tersebut. Terima kasih telah menonton!